Hai semua hari ini saya baru saja membeli ikan cupang ini namanya ikan cupang Edmond tapi yang saya heran kok harganya musuh murah ini ya ini nanti kita lihat di apa namanya di botol yang nanti akan kita letakkan di dalam botol ikan Edmond ini Oke ini namanya botol ya botol-botol seperti ini nanti akan kita bolongkan ini nanti kita bisa masukkan ikannya kedalam Oke semoga ini menjadi hiburan dan manfaat buat teman-teman yang akan memelihara ikan cupang kita dulu kita lanjut ke sesi berikutnya Hai selamat menikmati 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 kacing kering nih bagus sekali untuk umpan ikan cupang eh tapi ingat untuk memberikan makan ikan cupang itu jangan terlalu banyak karena dia akan menjadi kotorannya nanti akan repot sendiri kita untuk apa kalau terlalu banyak nanti akan jadi kotor airnya Oke Cukup segini saja masukkan Hai eh hai 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 jadi agresi agresi apa agresi udah agresif sekali untuk makan ini namanya cacing kering hai 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 Oke kita tutup kembali Oke kita tutup kembali Teman-teman semua hari ini kita akan melihat ikan cupang kita yang sudah 3-2 hari ini ya Kalau tidak salah sudah 3 hari Hanya saya beri makan dan belum saya lihat nah ini Ini gunanya saya buat video ini buat teman-teman Nanti biar teman-teman mau meniru silahkan untuk membuat ikan cupang teman-teman itu warnanya lebih Lebih apa ya lebih mengkilap atau lebih bercahaya Nah ini yang sudah kita berikan Nah ini Obat biru Itu bisa dibeli di toko-toko ikan Ini adalah yang biasa dipakai untuk mengobati jamur Oke setelah itu nanti kita akan masukkan garam Nanti kita masukkan garam ya bisa nanti kita 3-2 jam Ya di air garam Oke lanjut dan ikuti terus Seperti ini teman-teman ini sudah kita buka Nah ini kita buka tutupnya ya Nah ini garamnya Oke Kita ambil garam Kurang lebih segini teman-teman Lalu kita masukkan Garam ini ke dalam Kedalam gelas atau botol Ini gunanya untuk menghilangkan jamur-jamur Yang ada di ikan-ikan tersebut Ini cukup Kita rendam Dengan air garam kurang lebih Sekitar 3-2 jam ya Oke nanti kita tutup lagi Kita akan tunggu 2-3 jam Nanti airnya kita hilangkan Setelah airnya kita hilangkan Nanti kita ganti air yang baru Nanti teman-teman bisa melihat hasil dari eksperimen saya ini Oke Tetap di channel saya Nanti akan kita lanjut Eh teman-teman semua setelah kita tunggu Sekitar 2-3 jam Ini sudah cukup Sepertinya Ini sudah bisa kita Buang airnya Dan akan kita ganti dengan air yang baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah mulai kosong Ini sudah mulai kosong Tidak ada isinya Nanti kita akan ganti dengan air yang baru Coba nanti kita lihat Bagaimana ikan cupang itu Warnanya akan berubah Menjadi lebih Lebih sangar ya Lebih Lebih Oke setelah kita ganti air Coba kita perlihatkan Nah Ini warnanya telah berubah Menjadi lebih terang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton